Intro Tiga hari dilanda banjir akibat hujan deras dan rob aktivitas warga di empat desa di kecamatan Tirtok, Kabupaten Pekalongan Lumpur. Hal tersebut lantaran tempat tinggal warga tergenang air hingga 50 cm. Sejumlah desa di kecamatan Tirtok yang masih tergenang hingga Senin 2 Januari 2023 di antaranya Desa Jeruksari, Mulyarjo, Tegaldowo, dan Karangjompo. Seperti disampaikan salah satu warga desa Tegaldowo, Kamilin, aktivitas warga sudah tiga hari ini lumpuh, tidak bisa bekerja atau beraktivitas lainnya. Tiga ya? Sampai berapa? Ini ketinggalan yang tambah surut atau tambah tinggi? Ini tambah tinggi om, ini kita 15 sampai 30 cm, menambah itu di utara pemancingan, pegawai pemancingan, medir asli. Paling tinggi berapa meter? 50 cm, eh bener, betul om, 50 cm. Setengah meter berarti? Iya, itu di utara. Terus warga ini banyak yang umsi berarti? Warga ini sementara belum ada yang umsi, mungkin kalau ada nambah air lagi, kemudian ada yang umsi. Aktivitas gimana berarti? Ya masih tergantung. Bukan cuma pemukiman warga saja, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, musola, masjid, balai desa, dan buskesmastir to 2 Kabupaten Pekalongan juga tak luput dari luapan air banjir. Harapannya kemana? Ya, ini harus cepat surut, ada apa? Ada jatuhan, selamat jatuhan lagi yang bisa diberikan lebih dari pemerintah Bawasan dan Bawasan juga. Dari Kabupaten Pekalongan, Teddy mengabarkan. Terima kasih telah menonton!